Halo selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, hari ini saya akan bicara sedikit tentang tips agar keluarga kita mendukung kegiatan goes kita atau kegiatan bersipeda kita yang kadang-kadang sangat mencinta waktu dan bisa mengganggu aktivitas keluarga kita masing-masing. Hari ini saya berada di sebuah velodrome, saya baru saja menyelesaikan latihan rutin saya, sebenarnya saya jarang latihan di velodrome, bisa dibilang baru beberapa kali, kenapa saya hari ini pergi goes di velodrome? Hari ini kebetulan anak saya sedang sekolah bahasa, jadi sambil menunggu anak saya, daripada saya pulang lagi, saya bawa sepeda saya dan saya bersepeda di velodrome ini. Dan ini adalah bagian dari tip yang akan saya paparkan di video berikut, itu tip pertama adalah pastikan kegiatan kita kompromi dengan kegiatan keluarga kita tanpa banyak benturan atau gangguan yang bisa akhirnya membuat keluarga kita sedikit antipati dengan aktivitas yang kita sukai atau kita cintai ini. Tip yang kedua adalah kompromi. Jadi dalam bersepeda kadang-kadang kita makan waktu 1 atau 2 jam atau 3 jam, sebenarnya tidak perlu terlalu lama, apalagi apabila kita cukup rutin bersepeda. Ada hari-hari dimana kita bisa hanya bersepeda 1 jam, 40 menit, lalu ada hari-hari dimana bisa kita pilih, kita goes selama ya, 4-5 jam, tergantung dari kemampuan atau level dari fitness kita sendiri. Dan disini kita harus pandai-pandai memilih waktu agar keluarga kita kegiatannya tidak terganggu. Apabila ada pernikahan siangnya, ya pastikan kita paginya jangan goes sampai 15 jam gitu ya, mungkin terlalu lama, mungkin 5 jam atau 50 menit saja gitu. Kira-kira seperti ini, riding di velodrome, di luar outdoor ya. Tip yang ketiga adalah jangan terlalu banyak menghabiskan uang untuk gadget-gadget yang tidak perlu. Mungkin dari beberapa dari penonton atau dari kawan-rekan-rekan, uang tidak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang dengan banyak membeli gadget-gadget yang tidak perlu, malah mengalihkan fokus kita dari bersepeda hingga menjadi hobi mengumpulkan barang sepeda. Dan akhirnya mungkin istri atau pasangan kita menjadi kurang simpati melihat apa yang barang-barang menumpuk di rumah ya. Bersepeda itu harus dibawa sederhana dan simpel, jangan terlalu banyak kompleksitas yang akhirnya mengalihkan fokus kita dari bersepeda, malah jadi hobi kumpulin barang. Tips yang berikutnya adalah bagaimana cara kita melibatkan keluarga kita dalam hobi ini. Ini yang saya katakan melibatkan di sini bukan berarti kita harus paksa anak istri kita untuk ikut goes ya. Tapi ya seperti ini misalnya, kita bisa menyesuaikan jadwal dengan jadwal keluarga kita. Atau misalnya kita bersepeda di tempat-tempat di mana keluarga kita bisa berekreasi atau berpiknik. Dan sambil dia berpiknik kita bisa bersepeda selama 1 atau 2 jam. Tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk goes cepat di velodrome. Karena tracknya cenderung melingkar. Jadi top speed kita 34-35 aja sudah struggling tadi. Tips yang terakhir adalah edukasi atau pendidikan. Apa itu edukasi? Jadi kita memang harus jelaskan kepada keluarga kita bahwa bersepeda itu adalah cara kita untuk tetap fit dan menjaga kesehatan tubuh kita. Makin kita sehat, makin kita bugar, makan makin bisa lama dan makin berkualitas waktu yang kita habiskan bersama keluarga kita. Dan itu harus kita tekankan dan kita selalu ulang-ulang agar keluarga kita mengerti. Tentunya kita harus konsisten dengan kegiatan kita juga. Jangan kita bersepeda 2 minggu rajin, kemudian selama 2 bulan kita tidak bersepeda. Keluarga kita bisa melihat apakah kita ini cukup konsisten atau tidak. Dan itu akan direfleksikan dengan feedback yang mereka berikan kepada kita apakah mereka akan mendukung hobi kita atau tidak. Apabila kita sendiri tidak konsisten, maka tentunya tidak masuk akal apabila kita meminta keluarga kita untuk konsisten mendukung kita. Dan mungkin ada satu tip terakhir yang saya harus berikan, yaitu adalah ingat tujuan utama kita bersepeda. Tujuan utama kita bersepeda, kebanyakan orang hanya untuk lebih bugar atau sebagai hobi ya. Jangan kemudian kita menjadikan sepeda ini menjadi poros, di mana kehidupan kita berputar di sekitar kegiatan kita bersepeda. Dan akhirnya kita tidak memiliki hal lain di hidup kita. Banyak hal-hal yang lebih penting. Dan kita bersepeda ini justru untuk menjaga kebugaran dan stamina kita agar kita bisa tetap selalu menjaga kualitas waktu bersama keluarga dan teman-teman. Jangan sampai menjadi terbalik, sepeda menjadi poros utama dalam hidup kita, dan keluarga teman-teman menjadi nomor dua. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akan menjemput anak saya. Dan apabila suka dengan video ini, harap di-like dan subscribe. Ada komen atau pertanyaan, silakan tuliskan di komen. Saya sangat suka berinteraksi dengan para rekan-rekan. Terima kasih. Salam guys. Bye.